Halo guys, kali ini gue akan review satu lagi figure Transformer, ini adalah studio series Core Class Shockwave. Oke, ini figure yang cukup kontroversial ya, karena gak tau kenapa Hasbro ngambil desainnya Shockwave dari film Bumblebee, tapi dibikin ukuran Core Class, ini jadikan gak masuk kemana-mana gitu ya, malah kan harusnya bisa dibikin ukuran Voyager gitu ya, biar sama kayak studio series 83 si Soundwave, atau kayak studio series 72 Starscream, tapi ini barangnya udah gue pegang, sekarang kita lihat dulu ya, ini masih baru, masih belum gue buka, dan ini packaging baru ya, studio series baru kali ini nih, ngeluarin yang versi Core Class, jadi beda sama Core Classnya generation yang lain ya, sekarang packagingnya semua pake box gini, tapi disini gak pake plastik mica lagi, jadi dia nge-loss aja nih gini nih, jadi kalo di toko gitu ya, gue ngebayanginnya dipegang-pegang orang gitu ya, atau nanti kalo stoknya udah lama di toko jadi berdebu, aduh sayang banget ya, dan menurut gue ya, experience-nya sangat unboxing mainan baru, tapi kita udah bisa megang gitu ya, megang mainannya kayak apa gitu disini tuh, ya jadi gak penasaran lagi gitu ya, experience unboxing-nya tuh buat gue jadi kurang sih, oke ini tampilan depannya seperti ini, terus tampilan sampingnya sama kayak studio series biasa, Core Class ya, ini ada si Soundwave ya, bagian kepalanya, dan dia gak ada nomernya ya, jadi ini lini yang beda sendiri nih, Core Class ini gak ada nomor studio seriesnya nih, bagian belakangnya seperti ini, mode robot ya, dan mode alt-mode-nya, nah alt-mode-nya dia jadi mode tank ya, bagian samping ada artwork-nya CGI-nya, oke, bagian atas terlebih-lebih, ya seperti biasa, oke langsung aja, habis ini kita unboxing, nah ini udah gue buka slot tip-nya ya, dan ini ngebukanya bisa dari samping sini, tapi gue mau hati-hati banget nih, karena gue cukup sayang sama kotaknya ya, jadi gue pelan-pelan aja, pakai ini, nah dicongkel gini, terus kita pelan buka, oke, di dalam ada buku manual, terus di dalamnya kardus doang ya, gak ada mikanya lagi, seperti ini, manualnya dulu kita keluarin, oke seperti ini buku manualnya, shockwave ya, kalau ada kertas license-nya, seperti ini, baliknya juga, ya sama aja buku manualnya, standar, terus ini dia mainannya, nah ini yang gue bilang ya, saat proses disini tuh, kalau orang unboxing mainan baru itu biasanya gregetan gitu ya, aduh mainannya gimana nih ya gitu kan, penasaran pas lagi tertarik ini, ya itu kalau gue ya paling gak ya, gue gak tau deh kalau kalian, tapi saat ini kalau kayak gini, ya jadi yaudah, karena gue udah ngeliat isi dalemnya ya, dan udah gue pegang, jadi yaudah, dan ini masih keliatan rapi banget ya, packagingnya, dapet senjatanya, dan ini figurnya, bagian belakangnya gak ada apa-apa ya, gak ada aksesoris lain, aksesorisnya ini doang, oke abis ini langsung aja gue copot-copotin nih, walaupun agak sayang ya, gue cukup seneng nih ngeliat ini, coba gue abadikan dulu, bentar, oke abis ini langsung kita lihat detail figurnya, oke, mungkin banyak orang yang bingung ya, kenapa si shockwave ini pake desainnya bumblebee, termasuk gue ya, gue tadinya juga bingung, tapi setelah gue jajarin dengan core class yang lain, yang pake desainnya jiwan, ternyata bagus juga men, tapi kalau kalian inget di kartun jiwan, si shockwave ini adalah karakter yang ditinggal megatron buat jagain subretron, jadi wajar aja ya kalau dia masih pake desain subretronian kayak gini, jadi walaupun ada perbedaan desain sedikit ya, tapi kalau kalian jajarin gini, masih satu skala ya, jadi masih masuk-masuk aja gitu ya, nggak masalah sih gelombot gue ya, sekarang kita lihat detail figurnya ya, wuh, imut-imut banget, tapi gila cuy, walaupun ini kecil ya, detailnya, wah gila, sumpah, keren banget, ya kalau kalian bandingin ya sama estetiknya jiwan ya, kayak gini misalnya si soundwave, desain jiwan masih bloki, masih kotak-kotak, dan masih apa ya, kartun banget ya, tapi kalau ini, wah gila, desainnya realistis ya, dengan banyak detail detail scalp ya, disini lihat, gokil men, keren banget, warnanya juga asik banget nih, warna ungu, ada aksen kuningnya disini, buat mata cyclopnya yang iconic banget, dan proporsinya bagus banget, gue suka banget ini, sumpah cuy, backpacknya lihat, clean ya, dan ini walaupun core class, hampir nggak ada part kopong ya, gokil men, walaupun disini ada part kopong bekas moldingannya ya, tapi jadi kayak detail scalp juga ya, dan disini kakinya juga nggak ada part kopong, wah gila, solid banget ini figurnya, disini juga ada perbedaan warna ya, nggak satu warna doang, karena ini ada part yang beda, bagian transformasi, gokil nih, studio series sering-sering lah bikin core class kayak gini nih, gue suka banget, asli ini nagih nih, gue suka banget sama desainnya si shockwave ini, mudah-mudahan studio series nanti fokus ke line movie-nya lagi, yang movie CGI-nya, dan bikin core class dengan detail seperti ini, pasti oke banget ya, dan dia juga dapat senjatanya, ini detail banget senjatanya, ada di warna silver disini ya, nggak satu warna, dan di senjatanya juga bisa dicopotin, seperti ini, ada packnya disini, bisa diartikulasiin, nanti karena ini jadi part forming dikit, buat di mode tank-nya ya, jadi ini bisa di tekuk ke atas ini, bagian sini sih kopong, tapi wajar aja ya, karena buat dipegang di tangan, dan sayangnya sih ini nggak ada pipa dari belakang gitu ya, yang harusnya sih nempel di senjatanya shockwave sini ya, kalau menurut gue sih itu udah mandatory lah, harusnya ada sekaya pipa gitu ya, ada selang ya, buat dipasang di senjatanya shockwave ini, tapi nggak tau deh kalau desainnya si Travis Knight, si shockwave punya selang itu apa nggak, gue nggak tau, tapi harusnya sih punya ya, dan ini mungkin kalian bisa custom sendiri, kalian disini ada lubang ya, silahkan aja kalau di custom, dan ini kalau di custom lagi ya, dari sisi cat gitu ya, ini udah jadi sih figurnya, sekalanya udah jadi banget, nggak usah ditambah-tambahin lagi, kecil ya, dan ini keren banget, detail-detailnya lihat nih, wah gokil men, dan kalau ngecat ini pakai kuas ya, aduh ini pasti walaupun agak susah ya, tapi pasti menyenangkan banget, karena detail-detail sculpnya banyak banget ini, dan ini senjatanya sayangnya sih, nggak ada weapon storage lagi ya, jadi nggak bisa dipasang-pasang di mana-mana, kalau jadi posenya, hmm nggak tau deh, ini sih sculpnya sebenarnya agak masuk sih disini, agak nempel gitu ya, bisa kali ya disini nih, habis harusnya ada packnya dikit aja gitu, oh bisa cuy, agak nempel dikit kali ya, ya nggak bisa, harusnya sih ada dikit lah disini packnya nih, ada pack nggak kepake disini ya, ini bisa kita tempelin, karena ini desain ininya bisa masuk sih disini ya, pas banget tuh, kalau ada packnya dikit aja nempel, enak sih bisa jadi weapon storage ya, bagian kaki juga, wow, bagian roda tanknya ya, kakinya juga nggak lupa nih semuanya di sculp, bagus banget, dan ini partnya enak banget ya, sangat solid ya, kecuali mungkin bagian kaki sini agak kendor, tapi disini pake ball joint, ya kalian coba kasih super glue aja, nanti kalau udah kering baru ditancapin lagi, tapi jangan terlalu tebal ya, kalau terlalu tebal nanti bisa patah disini, oke sekarang kita akan cek artikulasinya dulu ya, artikulasinya ini kepala bisa swivel doang, nggak bisa, nggak bisa goyang-goyang ya, tangan 360, ini pake ball joint, bisa ke samping, disini ada bicep rotationnya ya, ada mushroom packnya disini, buat swivel, swivelnya bisa di bagian atas ini, seperti ini, tapi disini, ini juga ada swivel juga disini, ya disini juga ada swivel, bagian dari transformasi, jadi swivelnya bisa dua, nah terus, bagian elbow bandnya, ini sayangnya kurang bagus, kurang dari 90 ya, tapi cukup banget buat figure core class gitu ya, terus juga ini tangannya sayang nyatu, nggak ada artikulasi lagi, bagian perut, dia bisa muter nggak ya, kalau nggak bisa, perut nggak bisa muter, ini udah fix, udah nyatu, bagian kaki, dendang, seperti ini, sejauh ini, ke belakang juga sejauh ini, terus tekukan lutut segini, kurang dari 90 ya, agak ketahan disini, dan dia nggak ada tie rotationnya ya, karena bagian dia transformasi, jadi tie rotationnya nggak ada, jadi kakinya udah fix, paling bisa geser dikit nih, dari bagian ball jointnya, terus dia juga nggak ada angle pivot, nggak bisa dibengkokin kiri kanan, cuma bisa ke atas bawah, kanan bagian dia transformasi, tapi udah cukup banget sih, buat bikin pose-pose yang menarik ya, si ilmuwan gila dari Cybertron, shockwave, oke guys, untuk transformasinya kan biasanya gue edit ya, tapi karena ini figure baru, jadi gue akan coba peragain transformasinya, oke, pertama senjatanya kita lepas dulu, ya, seperti ini, terus ini ditarik ke samping kakinya, kayak gini, jadi kodok, terus buat transformasinya, stepnya mungkin nggak sama kayak di buku manual ya, tapi ya yang penting jadilah, ini kita buka disini, ini ada packnya disini kecil, ini kita buka disini dulu, terus ini juga ada engselnya, ini kita bisa turunin ke bawah, nah jadi gini, jadi dia dadanya turun ke bawah sini ya, nah dia bisa snap fit, nge-klik disini, terus bagian belakang disini juga bisa kita tekuk sampai dia, oh sampai dia masuk ke slot sini ya, yang slot yang kecil ini, oke, kita masukin, nah kita selipin tangannya kita tekuk disini, terus ini juga ke samping disini, dan kepalanya kita masukin disini, bukan kepalanya sih ya, bagian pundaknya disini, bagian dedanya kita masukin, sampai dia ada packnya disini, nah dia akan nge-klik disini, snap fit, terus kakinya juga disini ada bagian packnya ya, bagian packnya kecil disini tuh, nah ini lubangnya disini ya, tuh lubangnya disini, ini kita coba pasin ke pack yang disini, yang ini juga sama, kita cari lubangnya, cari-cari lubangnya dia, oke, ini gini, jadi dia udah presisi posisinya, terus kakinya kita tekuk kesini, kesini ya, buat jadi bagian depan tanknya ya, seperti ini, nah sekarang tinggal tangannya disini, tangannya disini, kayaknya posisinya, ini juga ada selipannya disini ya, kecil, ini kita selipin kesini, biar posisinya benar, terus, sekarang tangannya kita posisiin, kita puter, tapi puternya yang pas, engsel di bagian sini ya, nah ini kita puter kesini, nah ini jangan ngikut, ini tetap aja posisinya, dan ini agak susah, karena ini kecil banget ya, megangnya susah, terus kita masukin sini, nah ini juga ada slotnya juga ya, disini, jadi semua ada slotnya ya, ini yang bikin satisfying gitu ya, enak banget, pas transform gitu ya, jadi semua ada slotnya, jadi kita bisa, apa ya, rasanya enak aja gitu, oke, ini gue rapi-rapiin dulu ya, bentar ya, oke, udah jadi kayak gini ya, bagian, apa nih ya, tank tapi kayak ada ini, ada suspensinya gitu ya, wah keren juga nih ya, nah ini kepalanya nongol disini, kita puter lagi aja, kita puter kesini, karena di bagian sini ada lubang ya, ada packnya di bagian belakang kepala, yang ini buat, kita masukin, pack yang ini, kita puter ininya, engselnya disini, supaya ngarah kesini, nah disini hati-hati ya, karena disini agak, apa ya, agak rentan patah sih, kalau menurut gue, jadi harus bener, jangan sampai meleset, biar gak terlalu, susah nanti, nah ini dia, mode, alt modenya, shockwave, oke, gila, gimana guys, keren ya, lumayan sih, ya, setelah dilihat-lihat ya, walaupun, ini tanknya agak, apa ya, ya saya beratonian tank ya, tapi gue, akhirnya suka juga sih ya, walaupun ya begini, shockwave lagi push up, tapi kalau dilihat dari sisi tertentu, gini keren juga cuy, walaupun disini, agak aneh sih, karena disini kosong ya, kayak, agak kurang isi gitu disini, harusnya sih, hasbro bisa ya, bikin kepala ini, dilipet lagi gitu ya, apa gimana, tapi ya, ini kan core class ya, mau berharap apa gitu, jadi, saat transformasi, ini enak banget ya, semua solid, semua ada tapnya ya, bahkan di bagian sini nih, jadi ini, udah ya cukup kenceng lah ya, satisfying banget ya, proses transformasinya, karena semua ada tapnya, dan semua tapnya cukup, enak ya ngetapnya, gak longgar, gak terlalu keras juga, empuk-empuknya tuh pas banget, nih, bagian atasnya seperti ini, dengan, ada cat silver disini, disini silver, tapi disini gunmetal ya, jadi agak beda nih sebenernya nih, ya cukup bagus lah, buat detailnya, bagian rodanya, mungkin kaki, ya kalau gini, kelihatan sih, kayak lagi tengkurup gitu ya, si shockwave tuh, tapi yaudahlah, transformasinya emang simple banget, tapi menurut gue sih cukup satisfying, bagian bawahnya, seperti ini, ya biasa, dia gak ada rodanya, jadi disini cuma ada plastik sedikit, disini gak tau buat apa, dan ini juga, karena ditempel sama join kepala, disini ada engselnya bisa naik, bisa ke atas, bisa turun sampai sini, dan dia bisa muter-muter ya, ngikutin join kepalanya, 360 disini, dan selebihnya itu aja sih, paling artikulasinya, ini kakinya begini, kalau kalian mau bikin seperti ini, dan yang lain juga kakinya, masih bisa ditekuk seperti ini, kalau kalian mau bikin ini, jadi mode spider, ya, disini masih ada artikulasinya nih, kalau kalian lepas disini, kalau kalian mau jadiin ini, sesuatu yang beda gitu ya, mungkin bisa, tapi masih kelihatan kaki robot sih ya, dan di bagian sini, sebenernya ada packnya ya, tapi ini gak bisa buat nempelin 4 efek ya, kendor, ini terlalu kecil, jadi part efeknya paling bisa kita tempel, disini doang, di bagian senjatanya doang ya, wah ini, cuh, wah keren keren, oke, dan ini pembandingnya, sama mode, mode alt modenya, decepticon yang lain ya, wih, sangar cuy, alt modenya juga skalanya masih bener ya, sama-sama mode tanknya nih, megatron dan shockwave ya, ukurannya masih cukup enak ya, yang ini mode cybertron, yang ini mode di bumi, pesawatnya juga, seperti ini, ya, kalau ini kan, emang masif ting ya, jadi yaudah, begini aja, oke guys, gitu dulu review gue, untuk studio series core class shockwave, walaupun cuma core class, tapi detail scalpnya tuh, jempolan banget ya, dan menurut gue sih, dia masuk-masuk aja ya, sama core class j1 yang lain, kemarin gue beli ini di toko online, harganya 225 ribu, nanti mungkin kalau masuk hit station, harganya jadi 250an, ya tapi gak tau deh, kalau studio series, kayaknya sekarang harganya naik ya, tapi kalau kalian nemu ini dengan harga yang bersahabat, gue rasa kalian gak akan nyesel beli ini, oke guys, segitu dulu review dari gue, mudah-mudahan kalian suka dengan videonya ya, jangan lupa buat subscribe, karena gue akan review lagi beberapa koleksi gue yang lain, thank you guys, see you on my next video, bye bye,